Pemirsa berawal dari hobi dan kecintaan yang akan dunia tani, seorang pria betawi sukses menggeluti bidang agrobistis sebagai pembebit dan pekembung alpukat di ibu kota. Kesuksesannya berhasil mengubah image petani yang terkesan kuno menjadi lebih bergengsi. Apalagi penghasilan yang dirauk juga tidak main-main, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Kegiatan pertanian cenderung tak lazim dilakukan di kota metropolitan seperti Jakarta. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Ahmad Farizal, pemuda kelahiran Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah menekuni pertanian sejak 2013 lalu. Usai lulus dari sekolah pertanian, pemuda asli betawi ini melepas peluang menjadi aparatur sipil negara dan memutuskan menjadi petani mandiri dengan mulai menanam sayur-sayuran lokal seperti sawi, kangkung, dan bayang. Keputusannya menjadi petani ditentang pihak keluarga. Ketika orang semua berlari ke industri, kemudian ke perkantoran, kemudian ke entertain, kemudian ke perdagangan, lalu siapa yang menyediakan makan untuk orang banyak? Usaha Ahmad Farizal tidak langsung membuahkan hasil. Di tahun 2013, Farizal sempat menjadi penyalur tanaman basil untuk sebuah restoran Vietnam. Namun pandemi COVID-19 berdampak pada berakhirnya kerjasama. Ia pun mulai fokus mengembangkan alpukat cipedak yang menjadi ciri khas wilayahnya. Alpukat cipedak yang dikenal dengan alpukat mentega atau alpukat miki ini memiliki sejumlah keunggulan yakni rasanya yang lebih manis dan legit. Selain buahnya, Ahmad Farizal juga sukses menekuni bisnis bibit alpukat cipedak. Dari mulai 2014, saya buat kelompok tani, dibantu oleh Pemda DKI, kemudian Dinas Pertanian atau Dinas KPKP, dan juga Kementerian Pertanian. Kita suplai bibit alpukat ternyata permintaannya banyak. Lewat usaha bibit alpukat cipedak miliknya, Ahmad Farizal berhasil merauk keuntungan sekaligus melestarikan kekayaan hayat di asal tanah kelahirannya. Apa motivasi buat teman-teman generasi muda? Dengan harga. Kita harga satu bibit itu paling murah, kita jual 30 ribu. Katakanlah seribu bibit kita keluar per bulan, berarti 30 juta. Ahmad Farizal juga kerap mengadakan pelatihan sambung pucuk, mulai dari mahasiswa akademisi pertanian hingga masyarakat umum. Sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, Farizal ingin memwujudkan regenerasi pertanian di tanah air. Ayo teman-teman, kalau mau kaya jadi petani. Kalau mau sukses jadi petani. Jadi petani yang pintar dan cerdas. Untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Yudi Permana, Yudi Rizal di AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!